Hai untuk Manis mohon maaf tadi Bunda Heti sama Nasar karena ada keperluan lain jadi mereka harus balik Iya sama Rufi juga Iya ada foto-foto loh Iya Tadi dia nungguin foto tapi kan Wendy suka keluar-keluar Tapi juga mau sapa juga buat Neng Afi nih anaknya Bunda Heti yang udah 8 bulan usianya usia kehamilannya Lancar-lancar ya Neng Afi ya Sehat-sehat ya Oke dan tapi sekarang ini kita udah kedatangan minang tamu yang lain padahal kalau disini ada ada Bunda Heti ada Nasar semuanya Bangjir lewat ya Dan sekarang ini kita kedatangan seorang jurnalis senior Jurnalis senior kita panggil langsung ini dia Bapak Karni Ikhlas 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 Hei, 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 hei. Masuk pak. Pak Karni apa kabar? Pak Karni apa kabar? Pak Karni. Resleting kurang naik dikit. Dikit aja dikit. Muter balik. Gak banyak. Risa. Hari ini. Kita akan. Ngomongnya gak jelas. Kita akan mengupas. Semua apa salah. Eh eh eh. Lucu. Lucu Pak Karni lucu. Saya lebih tua loh. Saya bongol-bongol. Eh kalau Pak Karni ngobrol. Saya jadi teringat tim kreatif sini Joss namanya. Iya Joss. Ini namanya Pak Karni ikhlas. Oh iya. Pemirsa. Saya. Mata kaget. Kagetan. Kagetan. Biasanya Bapak itu kalau menyelesaikan satu permasalahan itu gimana sih Pak? Saya. Selalu. Mau. Apa ya. Bersawah dengan. Tim saya. Sesama dengan tim saya. Selalu memberikan. Pak mau air putih. Mau. Untuk. Saya tunggu. Pak apa program Bapak udah gak ada saya padahal suka banget. Euah. Saya tuh ngeface banget sama Bapak loh. Bebek banget. Bapak muncul. Nah. Suka nonton Bapak. Terima kasih. Saya ngapain sih. ini ada permasalahan Pak mengenai sepasang yang memperebutkan harta Gono Gini Igun dan Ayu ya harusnya saya jadi Hothman Paris ya boleh ganti ya Bapak ada di persidangan juga enggak enggak ya ini mah sebisa-bisanya party aja saya boleh ganti hotman party jadi gimana ceritanya aku aku tak mengerti apa yang kau pikirkan wanita cantik macam ini seharusnya dia kau sayap terima kasih ini boleh sambil bawa pulang gak ini wanita cantik seperti ini kenapa kau bermasalah dengannya Coba kau ceritakan sama aku sebenarnya sih gini Bang ah omong kosong kau sebenarnya enggak ada masalah Bang tapi jadi permasalahan gini ini istri saya ini punya adik punya adik adiknya namanya ini Ruben rongrong saya mulu Pak kenapa dia iya justru dia itu yang masuk ke salah-salah berangkasa yang gerogotin uang-uang saya eh betul itu ceritanya macam itu betul itu betul 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 abang tangan abang kayak ayah rojak Bang sekarang banyak perhiasan ya Bang emang tangan gua buah-buahan coba tapi sebenarnya gini Bang mohon maaf sebenarnya gini saya sebenarnya lagi lebih senang konsultasi dengan Bang Karni banget banget Bang Karni yang saya mau mau tahu dapat aduh lari kumisnya hilang kumisnya hilang kumisnya hilang kumisnya hilang di rambut sekali Bang di rambut Bang di rambut Bang ah gak usah gini aja ya 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 ada bang dari eh belum Bang Karni pakai cincin sekarang oh iya bener gimana sih Bang Karni ini menyelesaikan ini Bang gimana nih Bang saya juga bingung jadinya nih coba mau minum ya mau jangan ditawarin dulu selesain dulu coba udah gini sekarang gak hanya Bang Karni tapi kita juga kedatangan yang lain nih wah ini keren ini udah cantik tegas ini keren banget banyak orang yang suka sama sosok beliau nih dan jarang-jarang ke brownies tapi kita datang ke brownies hari ini ya betul kita panggil ini dia Najwa Hilaf Selamat siang Saya Najwa Hilaf Saya akan mengupas tuntas semua masalah yang ada disini Bersama saya tuan rumah mata-mata Ini dia mata-mata Polemik perebutan harta dan tahta meskipun jelek juga tidak apa-apa asal ada duitnya Yang penting adalah harta dan tahta Yang selalu menjadi perjebatan di jaman sekarang diantara suami dan juga istri Purwara rumah tangga kerap menjadi bumbu penyedap rasa manis asam asin marah sedih kesal bahagia dan itu adalah hal yang biasa Sepasang laki bini ini saya juga tidak mengerti yang mana lakinya yang mana bininya Saya juga tidak tahu karena mereka sepertinya bertengkar mengenai harta gono gini dia begono dan saya begini Saya sebenarnya dari tadi sudah penasaran dengan pasangan ini sebenarnya apa sih yang terjadi dan langsung saja kita akan melihat Saya akan saya boleh ke sebelah sana ya Boleh ya silahkan Mbak Mbak Nana Hei dari siapa Senada cinta bersama Mbak Nana Bawu paris Rn Bawu paris Rn Bawu paris Rn Pukul paris Rn Saya mau datang ke Brownies. Oh iya. Saya pengen fotonya sih ngefans banget sama Mbak Mbak Mbak. Mbak kenal Bunda Hetiko Sendang gak? Oh iya itu adalah idola saya dari dulu. Ketawa ciri khas. Oh iya. Masa sih. Memang semua orang kan memang punya ketawanya ciri kan masing-masing kan. Gak harus sama kan semua kan. Tadi sempat ketemu gak di belakang? Saya gak sempat ketemu ya. Kau sama Bunda Heti ya. Gak sempat. Ya ini sebenernya kita mau mempermasalahkan apa sih? Saya diundang di sini saya tidak punya banyak waktu. Kalau memang mau menyelesaikan masalah yuk kita selesaikan langsung di sini. Ini ada rumah. Ada rumah yang diperebutkan oleh Igun dan juga Ayu. Kok kebalik sih? Kenapa rumah gue kebalik sih? Ini kalau dilihat ini rumahnya yang terbalik atau faktanya yang terbalik? Wow. Karena memang di zaman sekarang ini banyak sekali yang memutar balik fakta. Jadi apakah rumah ini pun juga termasuk pemutar balikan fakta? Kalau masalah bumbu cireng itu gimana ya Mbak? Bumbu cireng yang mana ya? Oh bumbu cireng. Yang bumbu cireng yang pernah ada yang ngetes. Ada yang ngetes bumbu cireng. Ya yang ngetes bumbu cireng itu sebenarnya dia ingin mencoba, dia ingin mencari dan membuktikan kebenaran informasi. Karena banyak sekali informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Dan informasi itu memang bukan hanya untuk dipercaya tapi untuk diteliti, diuji dan juga dikaji. Dan orang tersebut mencoba untuk meneliti, menguji dan juga mengkaji. Bukan hanya mempercayai berita-berita yang ada. Seperti itu. Jadi menguji ya Mbak? Betul, betul. Baik. Masih ada lagi? Ini ada lagi Mbak yang kita perebutin. Nah ini rumahnya yang direbutin. Ini salah satu rumah yang saya beli dari hasil uang bronis. Ini salah satu rumah yang saya beli dari hasil uang bronis Mbak. Bagaimana menurut Mbak? Iya. Kalau saya melihat ini yang membuat rumah ini Anda kan? Saya yang buat. Anda bisa lihat perbandingan ukuran dari tiang ini dengan tubuh Anda. Enggak tapi emang kita memperebutkan rumah ini. Saya pengen rumah ini. Kalian memperebutkan rumah ini sebenarnya apa sih yang kalian ributkan? Jangan sampai karena kalian emosi akhirnya kalian jadi menghilangkan akal sehat gitu. Justru kita berdua ini gak ada akal nggak Mbak? Iya. Jadi ini rumah ini sempat kita... Ini rumah ini kita beli... Berapa ya Mie? Tiga miliar. Tiga miliar. Rumah ini dihargai tiga miliar. Ini di dalam ini bisa menampung kurang lebih seribu burung. Jadi yang punya rumah ini sebenarnya adalah Bapak Ruben sebagai kontraktor. Nah tinggalnya di sini nih Mbak. Jadi rumah ini adalah miliknya Bapak Ruben. Bapak Ruben. Bapak Ruben tinggal di sini dan dia mempunyai banyak sekali burung di sana. Betul sekali. Dan akhirnya mereka berdua membeli. Dan sekarang akhirnya diprodukkan. Ini awalnya gitu ya Mbak. Terus sekarang tiba-tiba kecil begini. Terus kita harus kayak gimana sekarang? Jadi dulu ini besar. Besar. Dan sekarang jadi kecil. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Iya. Kita tunggu dia sampai besar nanti. Eee... Simmase. Eee... Koto... Ini kode kecil jatuh. Kenta. Oke. Akhirnya... Aku kurang lucu lagi. Jadi gimana saya sih mau tetap rumah itu jadi kecil? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tadi kalau gak salah saya lihat Pak Karni ikhlas ya di sini. Iya betul. Ada Pak Karni ikhlas. Nah tapi ini ada lagi rumah yang dipermasalahkan dan diperebutkan. Gila lu ya Pak. Ini rumah siapa? Gak tahu ini rumah siapa gak tahu. Ini rumah kalian. Ini sebenarnya rumah yang pernah aku mau kasih ke kamu tapi gak jadi. Enggak. Enggak usah. Enggak saya gak mau rumah ini. Ini rumah, mohon maru sebelumnya rumah ini tadinya utuh. Nah cuma gara-gara Bapak ini nyender. Nyender doang. Nyender doang. Nyender. Kalau kalian ketawa pasti kalian ngebayangin visualnya sangat kayak kita. Coba nyender aja. Bapak ada kebarangan ya. Ya maaf, maaf. Oke. Jadi bagaimana menurut Mbak? Kita harus gimana Bapak? Menurut saya ini rumah ini kan rumah hancur. Dan ini bukan rumah yang utuh. Dan seharusnya Bapak sebaiknya jangan kasih dia rumah. Tapi sebaiknya Bapak kasih dia ilmu pengetahuan untuk membuat rumah yang tidak hancur seperti ini. Mbak ini waktunya abis Mbak yang iklanin aja deh Mbak. Tolong Mbak. Iklan apa memangnya saya dagang? Enggak. Dia tangkas beneran. Kombrek, kombrek. Kombrek, kombrek. Kombrek. Baik. Pemirsa. Semua masalah yang terjadi akan selalu bisa diselesaikan. Tapi apabila tidak bisa diselesaikan maka kita akan rehat sejenak. Iya.